Di acara satu-satunya Kongres Partai, yang promosinya sampai ke Times Square. Sampai ke New York, Amerika Serikat, saya lihat giling-giling saya. Di Times Square ada fotonya Pak Zulki Flihasan, saya lihat kagum saya, kagum itu. Pak Zulki Flihasan berbaju biru dan gandeng sekali, gandeng sekali. Sehingga malam hari ini saya juga memakai baju biru. Supaya ketularan gandengnya Pak Zul, kadang-kadang saya berpikir, ini kok ada saja idenya, ada saja gagasannya. Pasang iklan di Times Square New York. Tapi akhirnya saya berkesimpulan, saya berkesimpulan yang harus diakui, PAN memang terbukti yang terdepan. Dan setiap saya datang ke Partai Amanat Nasional, saya selalu melihat wajah-wajah segar, wajah-wajah muda, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang riang gembira seperti tadi Pak Zul sampaikan. Sehingga terlihat sekali, kalau kader-kader PAN ini sangat kerasan dengan Pak Zulki Flihasan. Maka sepertinya, ini sepertinya, sepertinya, sepertinya lho ya, keberlanjutan ke pemimpinan Pak Zulki Flihasan di PAN saya rasa memang besar ada harapan. Seperti jinggolnya PAN, seperti lagunya PAN, PAN pasir.